Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Oktamad ya Di video ini kita akan belajar tentang Tentukan hasil bagi dan sisa Dari polinomial ya Dengan cara Horner Oke ya, dengan cara Horner langkah pertama Tinggal kita buat seperti ini Kita buat garis seperti ini dulu Kemudian ini kita cari nilai variable x nya berapa Sehingga disini kalau kita cari variable x Yang adalah x min 2 sama dengan 0 Berarti x sama dengan 2 Nah, maka kita subisikan disini 2 Ya, kita buat disini 2 Kemudian kita ambil Koefisien Ambil Koefisien Dari Setiap derajat disini Masuk kesini ya Ini berarti 1 Ini min 3 Sini 2 Terus min 10 Terus min 15 Jangan lupa Sini ada penjum Langkah berikutnya Tinggal kita Bawah Pindah bawah sini 1 Nah, kita kali dengan 2 1 kali dengan 2 Ketemukan 2 Tulis di atas sini Nah, kita jumlah Min 3 tambah 2 Ketemu min 1 2 kali min 1 Ketemu min 2 Nah, sini min 2 Kita jumlah ketemukan 0 Kita kali lagi 2 kali 0 Berarti kan ketemu 0 Jumlah min 10 tambah 0 Ketemu min 10 Kita kali lagi 2 kali min 10 Ketemu min 20 Terus kita jumlah Berarti kan ketungunya berapa Adalah min 35 Nah, min 35 ini Ini adalah sisa Sisanya adalah min 35 Sekarang untuk mencari hasil bagi Makanya dengan caranya adalah seperti ini Kalau disini adalah pangkat 4 Dibagi pangkat 1 Dibagi pangkat 3 Kita tulis ini saja X pangkat 3 X pangkat 2 X pangkat 1 X pangkat 0 Tinggal kalian ubah Ini ke dalam sini Gitu ya Kita cari saja 1 dikali Berarti 1 kali X pangkat 3 Min 1 kali X pangkat 2 Plus 0 kali X pangkat 1 Min 10 Karena X pangkat 0 kan Tidak perlu kita tulis Tinggal kita kali lagi X pangkat 3 Berarti min X pangkat 2 Karena ini 0 Berarti tidak usah kita tulis lagi Berarti min 10 Maka ini adalah hasil bagi Jadi pangkat disini Berapa? Mengikuti pembagian disini Kalau disini 4 Berarti disini adalah 3 2 1 0 Itu ya Jadi langkah pertama Kita ulangi lagi disini Yaitu kalian tentukan Koefisien dulu semuanya 1 Min 3 2 Min 10 Min 15 Oke Setelah itu tinggal kita tulis ini Kita cari level berik tadi Masukkan ke sini Tinggal kita kali Naik ke atas Jumlah naik ke atas lagi Jumlah naik ke atas lagi Jumlah naik ke atas Tinggal kita kali dengan 2 Kali 2 Kali 2 Maka ke atas Kita jumlah Oke ya Sampai disini dulu Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu